. Iran nilai Israel kehilangan daya tangkal hadapi serangan Hezbollah, kewalahan cegah ratusan roket. . . . . . selamat menikmati selamat menikmati Israel telah kehilangan kekuatannya untuk mencegah serangan Hezbollah menurut Iran, keseimbangan strategis di kawasan itu telah bergeser melawan Israel pernyataan Iran ini menyusul serangan oleh kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah terhadap Israel pada Minggu, 25 Agustus 2024 Hezbollah meluncurkan ratusan roket dan pesawat mirawak ke Israel Sementara, militer Israel mengatakan telah menyerang Lebanon dengan sekitar 100 jet untuk menggagalkan serangan yang lebih besar Peristiwa tersebut menjadi salah satu bentrokan terbesar dalam lebih dari 10 bulan perang perbatasan Meskipun mendapat dukungan komprehensif dari negara-negara seperti Amerika Serikat Israel tidak dapat memprediksi waktu dan tempat tanggapan yang terbatas dan terkelola oleh perlawanan kata juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasser Kanaani Senin, 26 Agustus 2024 dilansir Arab News Israel telah kehilangan kekuatan pencegahannya lanjut Kanaani Kanaani menambahkan, Israel sekarang harus mempertahankan diri di wilayah yang didudukinya Keseimbangan strategis telah mengalami perubahan mendasar yang merugikan Israel Tambahnya Perang Israel dan Hezbollah Dikutip dari AP News, Israel dan Hezbollah bertempur hingga menemui jalan buntu dalam perang yang berlangsung selama sebulan pada tahun 2006 Perang itu mengakibatkan sebagian besar wilayah selatan Beirut dan Lebanon selatan hancur serta mengusir ratusan ribu orang dari rumah mereka di kedua sisi Hezbollah diperkirakan memiliki 150 ribu roket dan mampu menghantam seluruh wilayah Israel Hezbollah juga telah mengembangkan armada pesawat Mirawak yang semakin canggih dan telah bereksperimen dengan rudal berpemandu presisi Perang skala penuh dapat memaksa ratusan ribu warga Israel untuk melarikan diri melumpuhkan ekonomi Israel dan memaksa tentara, yang masih terlibat di Gaza untuk bertempur di dua medan perang Israel telah bersumpah untuk memberikan respons yang menghancurkan terhadap setiap serangan besar Hezbollah yang kemungkinan akan menghancurkan infrastruktur sipil Lebanon dan yang telah terjerumus dalam krisis selama bertahun-tahun Daerah pinggiran selatan Beirut, dan kota-kota serta desa-desa di seluruh Lebanon selatan tempat benteng utama Hezbollah berada, kemungkinan akan dihancurkan Invasi darat Israel untuk membasmi Hezbollah dapat berlangsung selama bertahun-tahun Kelompok militan tersebut jauh lebih maju dan bersenjata lebih baik daripada Hamas di Gaza yang masih melakukan perlawanan setelah 10 bulan pemboman dan manuver darat Israel yang intens Terbaru, Hezbollah mengatakan akan menghentikan serangannya di sepanjang perbatasan jika ada gencatan senjata di Gaza Meskipun diplomasi gencar dilakukan, masih ada kesenjangan besar termasuk tuntutan Israel untuk kehadiran yang berkelanjutan di sepanjang dua koridor strategis di Gaza tuntutan yang ditolak oleh Hamas dan Mesir Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel di Zipkin di Lebanon selatan pada 25 Agustus 2024 di tengah meningkatnya ketegangan lintas batas yang sedang berlangsung saat pertempuran terus berlanjut antara Israel dan militan Hamas di jalur Gaza Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel di Zipkin di Lebanon selatan pada 25 Agustus 2024 di tengah meningkatnya ketegangan lintas batas yang sedang berlangsung saat pertempuran terus berlanjut antara Israel dan militan Hamas di jalur Gaza Diberitakan Al Jazeera, pasien dan warga Palestina yang mengungsi melarikan diri dari rumah sakit martir Al-Aqsa fasilitas medis terakhir yang berfungsi di Gaza Tengah setelah Israel mengeluarkan lebih banyak perintah evakuasi untuk kota Deir Elbalah Kepala Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres mengibau deeskalasi segera, setelah Israel dan Hezbollah saling tembak di perbatasan selatan Lebanon Hamas menolak persyaratan baru Israel dalam perundingan gencatan senjata di Mesir dan bersikeras bahwa Israel harus terikat oleh ketentuan proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Dewan Keamanan PBB Pasukan Israel mengebom sebuah rumah di bagian utara kota Gaza menewaskan sedikitnya lima warga Palestina, menurut kantor berita Wafa Serangan mematikan Israel juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di kota Gaza dan di bagian selatan Han Yonis Doctors Without Borders melaporkan sebuah ledakan di dekat rumah sakit martir Al-Aqsa tak lama setelah pasukan Israel mengeluarkan perintah evakuasi masal untuk wilayah dekat fasilitas tersebut Situasinya tidak dapat diterima, katanya Di tepi barat yang diduduki, tentara Israel menangkap dua pria dan seorang wanita selama serangan di kota Kalkilya Sumber keamanan Mesir mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas dan Israel menolak proposal kompromi yang diajukan oleh mediator termasuk mengenai kehadiran Israel di apa yang disebut koridor Philadelphia dan Nazareth Militer Israel mengatakan roket yang ditembakkan Hamas dari Gaza mendarat di daerah terbuka di selatan Tel Afif dan terjadi ledakan pada bus sipil di tepi barat yang diduduki Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!